disini kita akan convert menjadi 216 token oke kita convert dulu ya dan akhirnya Max ya teman-teman untuk SG saya ya teman-teman oke teman-teman kembali lagi ya di channel Nado Olandes di video kali ini saya akan mencoba mengupgrade evo gun saya ya karena disini ada salah satu evo gun saya yang mau Max saya akan coba borong untuk tokennya di bagian mystery shop ya Nah sebelum itu bagi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu support channel Nado Olandes dengan cara like comment dan subscribe agar saya selalu semangat ya untuk membuat konten free fire Oke teman-teman langsung aja ya di sini saya mau coba upgrade yaitu M1014 ya Nah jadi untuk M1014 saya mau Max dan makanya dari itu disini saya mau upgrade kita akan coba lihat dulu berapa token yang diperlukan sekalian Gus terus disini saya akan bahas tentang token biru ini ya atau Fragment Universal evo gun token ini teman-teman dan juga disini untuk di bagian kredit evo gun mystery shop itu berbeda ya nggak kayak dulu satu-satu teman-teman setiap evo gunnya Nah disini saya akan coba upgrade yang ini teman-teman M1014 ini ya disini kita akan coba cek berapa token yang diperlukan disini perlu sekitaran 200 token ya teman-teman 240-an token dan disini kita akan coba beli dulu ya untuk kreditnya Oke Oke langsung aja teman-teman disini kita akan pergi ke bagian mystery shop dan kita akan coba pergi untuk membeli shotgun ini teman-teman shotgun evo gun ini ya Nah jadi disini kita akan coba beli sekitaran berapa ya maksimal Oke disini lumayan murah ya dan disini saya akan beli 273 dapat 39 kredit Oke teman-teman kita akan beli saja langsung Oke kita beli ya teman-teman untuk greenflame draco Oke ya udah terbeli kita akan langsung buka saja kita akan coba cek di bagian foul Oke kita buka dulu ya teman-teman untuk kreditnya disini ada 40 kredit kemarin malam sudah saya beli juga Oke kita akan coba buka 40 kreditnya berapa token yang kita dapatkan ini mudah-mudahan sampai ya Oke dia ternyata langsung teman-teman dapat 185 ya Nah disini masih kurang ya teman-teman kita buka yang ini Oke kita pilih yang green ya teman-teman dapat 6 kita coba cek lagi ya Nah kita coba cek berapa token lagi nih kurang 50 token lagi ya Nah jadi gini caranya teman-teman untuk kalian bisa mengupgrade ya Nah disini kita akan beli dulu kita akan ubah dulu Nah kita akan beli kredit yang lain teman-teman Nah jadi caranya itu kalian cek dulu ya Evogan yang sudah Max untuk mendapatkan token universal ya atau token biru teman-teman Nah kita disini yang sudah saya punya atau yang sudah Max itu SMG ya teman-teman SMG sudah ada yang Max kita akan coba beli dulu Nah kita akan ambil SMG disini ya karena MP40 saya udah Max teman-teman Oke kita ambil kita buka Oke Nah jangan sampai salah ya kalian mengambil teman-teman disini ada beberapa skin senjata atau Evogan yang belum saya punya ya jadi kalau kalian salah ambil nanti nggak bisa dikonfer menjadi token universal Nah saya akan ambil ini ya MP40 40 Cobra ya ini yang Cobra ya teman-teman jangan sampai salah Oke dapat 40 kred langsung aja kita akan menuju file kita lihat ya di bagian file nah ini dia dan langsung aja kita buka teman-teman disini oke dapat 200 ya lumayan teman-teman banyak ini dan kita akan coba lihat di bagian MP40 ya Nah ini ada notifnya gitu teman-teman Nah jadi kalian bisa mengkonfer ya jadi disini syaratnya senjata kalian itu harus Max ya teman-teman untuk Evogan Nah disini kita akan convert menjadi 216 token Oke kita convert dulu ya dan disini token biru saya udah 227 ya Nah jadi disini udah Max ini kenapa masih ada notifnya gitu ya warna merah gitu kita keluar lagi Oke teman-teman disini udah bisa upgrade yang ini ini juga udah bisa di upgrade ya jadi bisa di upgrade dimanapun ya teman-teman ini juga bisa karena token birunya itu universal ya bisa kemana saja kecuali senjata-senjata baru gini ya teman-teman yang nggak ada token birunya nah ini juga nggak ada ya Nah disini bisa teman-teman disini bisa ya dan kita akan langsung langsung ya teman-teman upgrade disini dan akhirnya Max ya teman-teman untuk SG saya ya teman-teman SG panjang m1014 Oke akhirnya dapat emote nya mantap dan disini untuk tokennya 168 ya langsung aja kita akan coba upgrade teman-teman ke bagian m1887 ini ya Nah kita akan upgrade ke level 5 teman-teman Oke kita kita upgrade ya Oke ramban efek-efek ya teman-teman mantap dan lanjut ke level 6 perlu berapa token ini jadi perlu 300 lagi ya karena ada token universal 100 teman-teman tapi kalau di Fama sini masih bisa di upgrade ya sampai level 4 kayaknya bisa nih teman-teman Nah jadi disini saya simpan dulu untuk token birunya next time nanti saya akan coba kumpulkan lagi untuk token-tokennya teman-teman Nah jadi kita akan coba lihat disini ya untuk kerennya teman-teman kita lihat ya otomatis yaitu bakalan menghilang ya teman-teman untuk kerennya kayaknya iya teman-teman menghilang ya Nah jadi ya bagi kalian yang mau mengupgrade untuk next kedepan untuk mystery shop kalau kayak gini juga kerennya kalian harus mengupgrade satu-satu setiap senjatanya ya kalau gini contohnya air kalian harus ada mengupgrade sampai Max untuk air kemudian untuk yang SMG kalian harus upgrade sampai Max juga Nah jadi kalian bisa bisa membeli kerennya itu ya tanpa kehabisan keret karena kalau kalian mengupgrade yang air aja semuanya misalnya tiga senjata air kalian udah Max ya di bagian Evogun kalian tidak bisa membeli bagian tokennya apa teman-teman token Evogun yang di shotgun karena ya tidak bisa dikonfer ya karena belum Max maka dari itu di sini agak rugi gitu kalau kalian tidak mengupgrade dibeda-beda senjata ya dan kita akan coba pakai katanya emot ini udah di reward gitu ya udah beda tampilan teman-teman enggak ada naganya kita coba Oh masih ada naganya teman-teman masih ada ya Oke mantap di sini jadi empat Evogun saya udah Max dan kita akan pergi ke bagian lab kita akan pergi ke bagian hyperbook dan disini banyak bertanya kenapa Bang untuk hyperbook yang baru enggak ada tokennya dibagian mystery shop ya karena ini masih baru ya teman-teman Nah kalian tunggu di next mystery shop satu bulan yang kedepan itu baru ada ya untuk kerennya yang sekarang itu adanya rimpeg ya Nah kita akan coba punya dulu teman-teman di sini dapat skin al kendaraan ya Oke dapat ya teman-teman nah ini saya dapatkan untuk tokennya itu dari bagian bonus top-up ya dan di sini nggak bisa di-upgrade lagi dan di Galaxy ini berapa tokennya kita coba lihat dulu Oke belum saya buka teman-teman kita buka dulu dulu lah ya kita buka dulu untuk create Galaxy ya teman-teman Oke dupliknya dapat 104 Wah dikit doang ini enggak papa lah ya kita coba cek di bagian sini eh bukan hyperbook ini apa sih masih ada logo-logo merahnya gitu teman-teman Oh ini bisa di-spin ya kita coba dulu spin teman-teman langsung dapat dong Oke dapat token ya jadi nggak bisa di-convert jadi dia itu masih gagal teman-teman kalau kayak gini dapat token Oke kita udah selesai ya masalah hyperbook di sini dan bagi kalian yang mau beli hyperbook ini yang bagian create rimpeg ya kalian hanya menyimpan ya ibaratnya itu kalian menabung teman-teman tapi kalian belum bisa untuk meng-upgrade ya kalian harus beli bukunya dulu Nah jadi itu teman-teman untuk upgrade nya ya di sini saya udah selesai di bagian mystery shop selanjutnya saya akan coba nyepin di bagian sini ya next time kalau udah ada diamond lagi saya akan coba ngejar teman-teman karena disini perlu satu token dan juga di white angelic ini ya teman-teman masih ada delapan hari lagi masih bisa nabung diamond ya dan mungkin sekian dulu ya teman-teman untuk video dari saya terima kasih yang udah nonton thanks for watching and see you next video guys bye-bye sub indo by broth3rmax